Pemirsa SDN 118 di Desa Suwaklabu, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanja Barat sangat memprihatinkan. Bagian atap bangunan terkelupas dan hanya ditutup dengan alas terpal plastik. Pantauan di lapangan satu ruang kelas sekolah dasar 118 Desa Suwaklabu. Sudah sejak tiga tahun lalu, kondisinya rusak berat terutama di bagian plafon. Kepala Sekolah SDN 118 Desa Suwaklabu, Mahrus mengatakan, ada satu ruang kelas saat ini kondisinya rusak berat, sehingga sangat mengganggu aktivitas belajar-mengajar. Bahkan dengan kondisi ini, dirinya khawatir akan keselamatan siswa. Ia menjelaskan kondisi ini sudah lama terjadi, bahkan sudah tiga tahun belakangan. Terus kondisi kerusakan sekolah ini separah apa nih, Pak? Berat. Kalau yang rusak apa aja? Binding, dek. Oh gitu ya. Kalau anak-anak sekolah gimana, Pak? Kalau hujan itu gimana? Kebocoran atau gimana? Kebocoran. Kebocoran, ya. Selama ini sudah ada upaya dari pemerintah untuk membangun ini, Pak? Ya, sudah ditinggal kemarin, Pak. Sudah berapa kali nih, Pak? Dulu katanya kabarnya sudah ada pernah mau dibangun tapi batal? Bisa diceritakan, Pak? Itu gara-gara apa? Kepala sekolah kami kena musibah sakit setuk. Oh, begitu ya. Jadi batal dibangun ya? Batal. Sementara itu, Bupati Tanja Barat saat meninjau langsung kondisi ruang kelas sekolah ikut perhatian. Dan dirinya langsung mengambil langkah cepat. Ia meminta tim TAPD untuk menganggarkan alokasi dana percepatan untuk melengkapi sarana dan prasarana fasilitas yang ada di beberapa sekolah. Terutama di sekolah SDN 118 Desa Suak Labu. Ya, SDN ini kan pendidikan ya, sesuai dengan amanah undang-undang dasar memang pendidikan ini kan bagian dari pelayanan dasar masyarakat bersama kesehatan. Maka kami hadir di sini untuk memastikan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang anak-anak kita untuk mendapatkan layanan pendidikan. Dan ini saya lihat sudah tahun 2012 ya, bangunan prasarananya itu sudah cukup lama dan sudah banyak yang tidak bisa digunakan lagi. Serta satu lokal itu dipelah menjadi dua. Nah, ini saya kira menjadi perhatian kita ya, pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat. Karena kita khawatir nanti anak-anak kita tidak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Dan ini nanti hasil ini nanti kita bawa ke rapat evaluasi di tim TAPD. Nanti nanti akan kita upayakan bagaimana alokasi dananya dipercepat untuk melengkapi sarana dan prasarana fasilitas yang ada di beberapa sekolah. Ini baru satu sampul ya, mungkin nanti banyak sekolah-sekolah lain yang... Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi melaporkan.